Intro Geram dengan kegiatan maksiat, warga bakar warung tuak di Hamparan Perak Warga Deliserdang Sumatera Utara, Sumut, membakar warung tuak yang diduga menyediakan minuman keras Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sore, warga mengaku telah berulang kali memberi peringatan agar tidak melakukan kegiatan maksiat di kampung mereka Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, terlihat puluhan masyarakat menghancurkan sebuah bangunan yang merupakan kedai tuak di kawasan dusun 5 desa Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang Tak sampai di situ warga juga membakar bangunan yang diduga menyediakan jasa wanita penghibur tersebut Tokoh masyarakat Hamparan Perak Muhammad Adami Sulaiman mengatakan kejadian pembakaran kedai tuak lantaran masyarakat di kawasan tersebut sudah gerah dan geram Mereka sudah berkali-kali melayangkan peringatan berkali-kali untuk berhenti beraktifitas tidak digubris pemilik warung Ya sebenarnya warung tua yang dibakar oleh masyarakat itu, itu sudah lama berulang-ulang ditegur oleh masyarakat Bahkan pemerintah sudah tidak digubris pemilik warung tua itu sudah menganggapi kejadian masyarakat tadi Jadi akhirnya masyarakat menganggap tindakan, ini yang sebenarnya tak boleh terjadi Makanya semestinya aparat pemerintah ini harus segera, terutama setiap penegak hukum Harus segera bersikap ketika ada laporan masyarakat Sehingga tidak menimbulkan eksiden seperti yang dikontaksikan dari pembakaran itu Harapannya ke depan di mana Pak Ustaz? Saya berharap kepada seluruh aparat pemerintah, terutama para penegak hukum Untuk segera bersikap tegas dan anggap sigap dalam merespon semua persoalan masyarakat di kita Warga pun berharap pemerintah desa hingga aparat penegak hukum dapat mendengarkan keresahan warga Sehingga tragedi pembakaran ini tidak terjadi Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan ZTV Indonesia melaporkan